Hai conference, diketahui dari soal tersebut, nah disini terdapat persamaan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi dengan 10 sama dengan 0. Nah caranya disini adalah dengan pemfaktoran. Nah jika dengan menggunakan pemfaktoran, nah maka disini kita lihat pada koefisien x kuadratnya terlebih dahulu. Nah pada koefisien x kuadrat disini terdapat nilainya adalah 1 karena x kuadrat sama dengan 1x kuadrat, jadi dapat kita faktorkan nilainya menjadi seperti tersebut. X ditambahkan atau dikurangi titik-titik dan dikalikan x ditambahkan atau dikurangi dengan titik-titik. Nah dari dua nilai tersebut, caranya untuk mencarikan nilainya, kita carikan dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah min 10 dan jika dicumplakan hasilnya min 3. Nah bilangan tersebut adalah kita gunakan min 5 dikalikan dengan 2 sama dengan 10, maaf min 10. Dan jika disini dari min 5 ditambahkan 2 sama dengan min 3. Nah kita gunakan nilainya min 5 dan 2, jadi dikurangi 5 ditambahkan dengan 2 disini sama dengan nilainya 0. Nah dari sini maka untuk membuktikannya caranya, jika x dikalikan dengan x disini x kuadrat, kemudian dari x dikalikan 2x maka ditambahkan 2x, min 5 dikalikan x maka min 5x, kemudian min 5 dikalikan 2 hasilnya min 10 sama dengan 0. Nah dari sini maka x kuadrat, 2x dikurangi 5x karena sama-sama x maka dijumplakan hasilnya min 3 dikalikan x atau min 3x, dikurangi 10 sama dengan 0. Nah nilainya disini adalah sama, sehingga untuk memfaktorannya disini kita gunakan nilai tersebut. Jadi jika dari x dikurangi 5 dikalikan dengan x ditambahkan 2 sama dengan 0, maka disama dengankan pada setiap faktornya. Jadi x dikurangi 5 sama dengan 0, maka nilai x nya sama dengan 5, atau nilai x ditambahkan 2 sama dengan 0, jadi x nya sama dengan min 2. Nah dari sini maka untuk nilai x nya adalah x sama dengan 5, atau dari x sama dengan min 2, atau dari x nya sama dengan 5. Nah dari sini maka jawaban yang tepat adalah pada jawaban yang A. Sekian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.